Intro Kadang kita sebagai orang-orang survivor broken home tuh mikirnya kayak sendirian, gak ada siapa-siapa Tapi percaya lah, kita tuh patut buat bahagia kok Kita patut buat dicintai juga, kita patut untuk disayangi juga Jadi jangan pernah menyerah untuk mempertahankan itu, untuk mendapatkan apa yang bisa bikin kamu bahagia Intro Halo perkenalkan, nama saya Fatma Zora, biasa dipanggil Zora Dari anggota HAMUR, HAMUR sendiri tuh adalah komunitas dari survivor broken home Dulu ceritanya orang tuaku berpisah pas aku masih SMA kelas 3 Dan itu pas banget aku mau masuk kuliah Nah pas itu aku sempat yang mikir kayak gak pengen lanjut kuliah Terus sempat yang mikir kayak ngapain sih lanjut kuliah Aku pengen kayak dirumah aja bantuin ibu Nah cuman disitu aku melihat semangatnya ibu Waktu itu ibu yang pengen banget aku buat kuliah di itu Karena melihat semangatnya ibu Aku kan jadi kayak mesti sih aku kalah sama ibuku Padahal disini yang jauh lebih menjadi korban tuh ibuku daripada aku Walaupun mungkin kebanyakan orang mikirnya kayak pasti anak yang jadi korban Padahal di lain sisi kedua orang tua kita tuh juga terluka karena hal itu Kayak kita bayangin gak sih? Kita yang baru pacaran aja kadang kalau putus sedih, nangis-nangis kayak gitu Terus kayak apalagi ini gitu loh yang udah hidup bareng, udah punya anak bareng, udah punya kehidupan bersama Terus harus berpisah tuh Kayak rasanya sedih banget kayak gitu Nah disitu aku jadiin semangat ibuku, semangat adik-adikku Buat aku jadi biar lebih semangat gitu Buat aku gak kalah sama keadaan kayak gitu Kalau aku sendiri sih, aku sempat pernah mengalami sebuah trauma yang aku gak percaya gitu sama cowok Jadi kayak semua cowok aku menganggap mereka tuh sama kayak gitu Sama-sama gak bisa setia Terus sama-sama suka mainin cewek Terus sama-sama intinya aku sempat yang gak percaya gitu sama cowok Karena dua kali aku dikecewakan oleh laki-laki yang menurut aku itu kayak berperan banget gitu dalam hidup aku Nah dari situ, terus dari teman-teman sekitarku juga ternyata Jadi aku sempat yang menyimpulkan Oh ternyata semua cowok tuh kayak gini ya Jalan pikirannya kayak gitu Nah sempat aku yang mikir kayak gitu Tapi terus akhirnya aku memutuskan buat kayak dateng ke psikolog kayak gitu Terus aku cerita, terus aku ini Akhirnya aku mendapatkan sebuah pemikiran kayak gitu Gak sebuah pemikiran sih apa ya Namanya kayak aku jadi mikir gitu Kalau misalkan ternyata gak semua cowok kayak gitu Ternyata banyak juga teman-teman deketku yang baik Yang gak seperti laki-laki Mungkin laki-laki yang seperti itu hanya oknum beberapa laki-laki kayak gitu Jadi gak semuanya laki-laki kayak gitu kok Terus karena hal itu akhirnya aku bisa menerima Oh iya kok Kalau ini juga bukan salah ayahku kayak gitu loh Ayahku juga Ayahku adalah laki-laki yang baik gitu loh Mungkin kalau ayahku bukan laki-laki yang baik Aku gak bakalan ada di sini kayak gitu Mungkin aku pernah merasa di titik terendah aku pas Ya ini sebenarnya gak ales sih Jadi aku pernah Aku udah lima tahun pacaran sama pacarku Terus itu Aku merasanya titik terendah di situ Karena aku cuma percaya Aku percaya sama satu-satunya laki-laki itu tinggal dia kayak gitu Dulu aku percaya sama ayahku Tapi ternyata ayahku kayak gitu Ayahku kayak ninggalin aku buat Ninggalin aku Ninggalin ibuku Buat wanita lain kayak gitu Terus aku cuma punya satu laki-laki yang bisa tak percaya itu ya sih Dia kayak gitu Nah ternyata setelah Kita lima tahun berjalan Terus Kayak udah percaya banget kayak itu Aku bahkan gak pernah Gak pernah berpikiran negatif sedikit pun tentang dia Ternyata dia memutuskan untuk berpisah sama aku Dan Kita cuma berpisah lewat chat gitu Bahkan dia tak tapan gak diangkat kayak gitu Alasannya sama aku waktu itu dia Pengen Gak pengen pacaran Karena Itu gak baik dalam agama kayak gitu Intinya dia mau menjadi laki-laki yang baik Ternyata dong Seminggu setelahnya dia jadian sama teman satu fakultasnya Kan kayak Ingin berkata kasar ya saya Tapi Ya sudah kayak gitu Itu sih titik Bener-bener terendahku Yang aku bener-bener gak percaya sama cowok Kayak gitu Dari situ Akhirnya aku jadi deket sama teman-temanku Terus Teman-temanku juga kayak gak sih Selama ini Ya bener sih kata orang kayak Kadang cinta itu membutakan kayak gitu Jadi kayak kita Terbutakan oleh satu titik kayak gitu Nah Karena ada teman-teman Jadi kita lebih terbuka kayak gitu Oh iya ternyata bener ya kayak gini Kita memiliki pikiran alternatif yang lain kayak gitu Yang selama ini Pikiran alternatif kita tertutup oleh satu orang Akhirnya karena kayak gitu Kita jadi terbuka gitu loh Mungkin saranku buat orang-orang yang Resist quarter life kayak gitu Lebih terbuka aja sih Maksudnya kalian Gak egois gitu Kalian harus mau menerima Gak harus mau sih apa ya Mencoba untuk menerima Pemikiran-pemikiran alternatif Dari orang-orang di sekitar kalian Nah Itu akan Membukakan Pikiran kalian banget kok Kayak gitu Dengan Cara melihat Suatu masalah Di sudut pandang orang lain juga Kayak gitu Semangat aja kayak Bersuang Demi orang-orang yang kamu sayang Tepat sangat Terima kasih telah menonton video kali ini Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Sehingga lebih banyak lagi yang mendapatkan insight dari channel ini Terima kasih Jangan lupa like, dan share ke teman-teman kalian Jangan lupa like, dan share ke teman-teman kalian